Kroasia menjadi salah satu negara yang mengalami penyebaran dari COVID-19 yang cukup masif. Lalu seperti apa nasib warga negara Indonesia di Kroasia? Sudah bergabung bersama CNN Indonesia The World tonight malam ini, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kroasia, Syahrudin ZP. Selamat malam Pak Syahrudin. Selamat malam. Iya, bagaimana ini kemudian kondisi terkini dampak dari penutupan akses masuk bagi seluruh pihak yang ingin masuk ke Kroasia? Baiklah, sebagaimana kita ketahui bahwa Kroasia ini diapit oleh 6 negara. Sehingga korban yang terkena corona itu dengan cepat. Itu dimulai dari bulan Februari. Tanggal 25 Februari, 2 orang terkena corona karena dari Itali. Kemudian dengan cepat bulan Mart, 15 Mart kena 56, naik lagi 65. Sekarang sudah mencapai 113 orang per 20 Mart. Dan yang meninggal 1 orang. Sedangkan dari yang terkena ini, yang sembuh 5 orang. Kemudian, warga yang dites, ini 1171 orang. Sedangkan yang menjalani isolasi mandiri, lebih kurang 10 ribu orang. Nah, Kroasia semula mengambil langkah pada waktu awal Februari, menjelang 1 Mart itu mengambil langkah meliburkan anak sekolah selama satu bulan. Kemudian, berturut-turut pertengahan Maret, tanggal 17, meliburkan semua pegawai dari kementerian-kementerian. Dan sekarang, tanggal 20 Mart, ini semua diliburkan. Semua kegiatan yang bersifat keramaian, festival internasional dibatalkan. Kemudian pameran-pameran, semua dibatalkan. Sehingga praktis disarankan untuk bekerja di rumah masing-masing. Kemudian, tidak boleh menemui tempat-tempat yang menimbulkan keramaian. Biskup tutup, mal-mal tutup, kemudian yang lain-lain, semua tutup, kafe-kafe. Yang boleh buka, hanya toko bahan-bakanan, kemudian toko roti, toko alat kesehatan, pedagang perhatian bayi, dan kios makanan hewan. Dan dengan tegas, pemerintah Kurosia akan memperlakukan hukuman denda cukup tinggi. Yaitu 8.000 kunah sampai dengan 120.000 kunah. Atau setara dengan 240 juta bagi yang tidak mematuhi larangan ini. Dan saat ini Indonesia termasuk dalam daftar negara yang diwajibkan isolasi apabila datang ke sini. Dan sekarang Kurosia sudah mengambil langkah lockdown. Sehingga penerbangan hanya ada tiga, yaitu dari Zagreb ke Doha, Zagreb ke Dubai, dan Zagreb ke Amsterdam. Yang lainnya sebuah tutup. Berarti itu artinya apabila ada warga negara Indonesia yang baru tiba di Kurosia, ini harus menjalani isolasi selama 14 hari ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Kemudian sebenarnya kalau berdasarkan data, ada berapa jumlah warga negara Indonesia yang ada di sana, dan kondisi kesehatannya seperti apa Pak? Apakah semua dipastikan dalam kondisi sehat, atau justru ada yang saat ini sedang ada di fase isolasi atau karantina Pak? Jadi selama ini, karena hubungan KBRI dengan masyarakat Indonesia cukup baik, karena kita kan mempunyai grup WA, kemudian dalam sebulan pasti ketemu, karena masyarakat Indonesia tidak banyak, hanya ada 100 orang. Dan itu rata-rata mereka, suaminya, ini adalah bekerja di kapal-kapal. Jadi sampai hari ini belum ada yang terkena atau indikasi corona. Kami rutin, kami rutin memberikan komunikasi, rutin pertemuan, sehingga kami tahu persis kondisi mereka di sana, dan kami dengan situasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka KBRI telah mengeluarkan SK kontingensi, di mana seluruh karyawan atau pegawai, home staff, local staff di KBRI, itu kerja di rumah masing-masing, dan tidak boleh meninggalkan Zagreb. Apabila ada yang diperlukan, maka harus segera kumpul di KBRI. Itu ambil langkah-langkah seperti itu. Nah, kemudian untuk mahasiswa, kami juga telah memberikan bantuan, karena mal-mal tutup, karena mereka sudah mulai terlihat seperti panik. Sehingga kami memberikan bantuan, ya berupa super mie, dan makanan kaleng. Untuk mahasiswa, dan terutama yang usia lanjut dulu. Itu yang kualitas pertama. Oke. Berarti teknisnya seperti apa itu Pak? Apakah kemudian warga negara Indonesia yang berada di Kroasia, apabila mereka mengalami kekurangan, bisa langsung menuju menghubungi KBRI, atau diberikan secara rutin, mungkin setiap minggunya, atau seperti apa Pak? Kami sementara ini, melakukan uji coba, selama dua minggu. Oke. Jadi selama dua minggu ini, kami berikan bantuan super mie, dan makanan kaleng. Ini kami utamakan yang ada di Zagreb. Tahap pertama, kemudian berikutnya akan, minggu-minggu ini juga akan kami kirimkan ke, ya agak jauh, yaitu di Zagreb, sepelit sekitar 400 kilo, dari Zagreb ini. Oke. Kita kan sekarang berdasarkan data, memang belum ada, atau tidak ada. Kita sama-sama berharap, tidak ada warga negara Indonesia, yang kemudian terjangkit COVID-19, atau virus corona ini. Namun apabila nanti ditemukan warga negara Indonesia, yang ternyata terindikasi, terjangkit virus ini, bagaimana kemudian pelayanan kesehatan, yang akan diberikan kepada mereka Pak? Apakah KBRI ini pasti akan mendampingi, atau seperti apa Pak? Jadi di pemerintah KOROSIA, di Zagreb, dan seluruh provinsinya, itu telah menyiapkan rumah sakit, untuk menampung, apabila ada pasien, yang terkena corona. Itu sudah kita koronasikan, kemudian, dalam hal ini, kita pun sedang meminta, dokter, untuk memeriksa, warga negara Indonesia, yang ada di KOROSIA. Oke. Namun ada aturan, karena dokternya pun di sini, sembilan orang terkena corona, akibat, terpapar begitu ya, berinteraksi dengan pasien. Ya, Australia. Maka, ini, kalau tidak ada gejala corona, ini agak sulit, mengundang dokternya. Sehingga kita terpaksa, kita masih, ya, monitor, dan, sudah menghubungi dokter, apabila ada, pasien kita yang, memerlukan, bantuan, untuk pengobatan. Baik. Terima kasih banyak, Bapak Duta Besar Republik Indonesia, untuk KOROSIA. Syahrudin ZP, sudah bergabung bersama kami, di CNN Indonesia, The World Tonight. Terima kasih. Terima kasih.